Sepasang naga penakluk iblis jilid 4. Keparat, berani kau mengganggu aku, tiba-tiba dia menghentikan kalimatnya itu ketika Leong Li membalikan tubuh menghadapinya. Pangeran Cho An Siuong terkejut dan bengong memandang kepada wanita berpakaian serbah hitam yang amat cantik itu. Cantik dan menyeramkan karena kemunculannya yang tiba-tiba, pakaiannya yang serbah hitam, dan tangannya yang memegang pedang telanjang. Siapa, siapa kau? Akhirnya dia bertanya, suaranya agak gemetar karena dia merasa seram. Sementara itu, selirnya yang juga sudah menutupi tubuh dengan pakaian sekenanya, turun dari pembaringan dan bersembunyi di sudut kamar, dibalik lemari pakaian dengan muka pucat dan tubuh gemetar. Leong Li tersenyum manis. Pangeran Cho An Siuong, sudah lupakah kau kepadaku? Ingat tujuh tahun yang lalu. Lupakah engkau kepada keluarga Li, bawahanmu yang kau bikin hancur keluarganya itu? Engkau memperkosa aku, lalu menjualku ke rumah pelesir, engkau membuat ayahku membunuh diri dan ibuku mati karena duka. Ah mata pangeran itu terbelalak ketika dia teringat. Kau, Kim Chu, sekarang bukan Li Kim Chu lagi, melainkan He Leong Li yang datang untuk membasmi manusia-manusia jahat dan keji macam engkau. Tolong gak, tolong oong gak tiba-tiba selir yang bersembunyi di sudut dekat lemari itu berteriak-teriak mendengar ucapan wanita baju hitam itu. Sementara itu, pangeran Cho An Siuong sudah jatuh berlutut karena takutnya. Dia mengenal Kim Chu, gadis yang pernah dijadikan selir, dan karena gadis itu menolak untuk digauli, bahkan memukulnya, maka dia menyuruh pengawalnya untuk membelenggu gadis itu, kemudian diperkosanya. Dia sudah tahu bahwa gadis itu kuat sekali dan andai kata dia melawan pun akan sia-sia, maka saking takutnya, dia sudah jatuh berlutut dengan tubuh menggigil ketakutan. Ampun, ampunkan aku, katanya berulang kali dengan bibir gemetar. Akan tetapi diam-diam dia melirik ke arah pintu, mengharapkan munculnya para pengawalnya atas teriakan minta tolong selirnya tadi. Akan tetapi, Leong Li sama sekali tidak peduli akan teriakan selir yang ketakutan itu. Mintalah ampun kepada Tuhan kata Leong Li dan tangannya bergerak, pedangnya berkelebat menjadi sinar menyambar ke arah pangeran Cho An Siuong. Krak-krak-krak nampak darah munkrat-munkrat dan tubuh pangeran itu terguling mandi darahnya sendiri yang bercucuran keluar dari kedua lengan dan kedua kakinya yang buntung. Buntung sebatas pergelangan, terbabat oleh pedang di tangan Leong Li. Wanita itu lalu melontarkan pedang menancap pada dinding, tepat pada saat pintu kamar itu jebol karena dibuka secara paksa dari luar oleh para pengawal yang berdatangan karena teriakan selir yang ketakutan itu. Selir itu masih berteriak-teriak, bahkan semakin keras melihat betapa suaminya Robohman di darah. Leong Li berdiri di tengah kamar itu, bertolak pinggang dengan sikap tenang sekali, memandang kepada delapan orang pengawal yang memasuki kamar. Para pengawal terkejut bukan main melihat tubuh majikan mereka yang kehilangan kedua tangan dan kedua kaki itu, berkelojotan sambil merintih-rintih. Perempuan jahat berani mati dari mana yang membuat kacau di sini, berani menyerang pangeran bentak seorang di antara mereka. Aku Dewi Naga Hitam, datang untuk menghukum orang yang jahat dan kejam seperti pangeran Choan Siuong. Kalau kalian hendak membelanya, mari keluar, di sini terlalu sempit berkata demikian, Leong Li meloncat dan tubuhnya sudah melayang keluar dari kamar itu melalui jendela. Tentu saja para pengawal segera mengejarnya. Leong Li menanti di pekarangan depan yang luas. Ia berdiri tegak, tanpa memegang senjata, menanti pengejaran para pengawal. Kini semua pengawal muncul, jumlah mereka ada 12 orang. Mereka semua telah tahu bahwa majikan mereka dibuntungi kaki tangannya oleh wanita berpakaian hitam yang mengaku bernama He Leong Li itu, maka 12 orang pengawal mengepungnya dengan senjata di tangan ketika melihat ia berdiri menanti di tengah pekarangan depan. Leong Li menghadapi para pengawal itu dengan sikap tenang saja, dan ketika mereka mulai menyerbu dari depan belakang, kanan dan kiri, tubuhnya tiba-tiba bergerak amat cepatnya sehingga para pengepung itu kehilangan lawan, yang nampak hanya bayangan hitam berkelebatan di antara mereka dan berturut-turut. 12 orang pengawal itu rebah malang melintang, ada yang patah lengannya, tulang punda atau tulang kaki, ada pula yang pingsan. Ketika mereka yang terluka ini merangkak bangun, bayangan Dewi Naga itu sudah lenyap dari situ. Tentu saja peristiwa hebat ini membuat nama Dewi Naga Hitam menjadi terkenal di seluruh lokyang dan daerahnya. Pangeran Cho An Siu Ong tidak mati, akan tetapi dia hidup dalam keadaan yang sengsara sekali. Karena kakinya buntung sebatas pergelangan, untuk berjalan pun sukar dan dia harus memakai tongkat sebagai kaki ketiga. Dan kedua tangannya tidak ada. Dia menjadi seorang tapadaksa yang selalu harus dirawat dan dibantu orang. Pangeran itu menjadi pemurung, hilang semua kesenangan dan dia lebih banyak termenung di atas pembaringan kamarnya seorang diri. Tidak lagi dia pernah mendekati wanita karena tidak tahan melihat pandang mace jijik mereka terhadap dirinya. Baru sekarang dia merasa menyesal dan seringkali membayangkan semua perbuatannya yang sesat di waktu lalu. Dari kota Lok yang inilah mulai dikenal nama Dewi Naga Hitam yang kemudian terkenal di dunia Kang O. Seorang wanita yang masih muda, cantik menarik, namun memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, dengan pakaian yang serba hitam. Bagi dunia persilatan, nama Dewi Naga Hitam yang baru muncul ini masih merupakan teka teki, kecuali bahwa nama julukan itu adalah nama seorang wanita muda yang cantik jelita dan berilmu tinggi. Dunia Kang O tidak tahu orang macam apa adanya Hek Leong Lee, apakah termasuk golongan pendekar yang menentang kejahatan pada umumnya, ataukah golongan sesat yang memaksakan keinginan hati demi keuntungan sendiri dengan mengandalkan kekerasan dan kekuatan. Leong Lee tidak pernah menentang kejahatan, tidak mencampuri urusan orang lain dan hanya menghajar orang yang berani menentang dan memusuhinya. Karena itu, namanya yang baru muncul itu disegani, baik oleh golongan pendekar, maupun oleh golongan hitam. Sejak 10 tahun yang lalu, dunia persilatan telah digemparkan oleh munculnya datuk-datuk sesat yang terkenal dengan nama julukan Kyulomo, Sembilan Iblis Tua. Mereka dikenal sebagai Sembilan Iblis Tua, akan tetapi sesungguhnya mereka itu bergerak secara terpisah, bahkan tidak ada hubungannya satu sama lain, kecuali beberapa orang di antara mereka yang ada hubungan saudara seperguruan atau sahabat. Bahkan di antara mereka ada yang tidak saling mengenal bahkan tak pernah saling berjumpa. Kalau mereka disebut Sembilan Iblis Tua adalah karena pada zaman itu, mereka merupakan datuk-datuk kaum sesat yang paling tinggi ilmunya dan ditakuti lawan disegani kawan. Mereka mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, bahkan tidak ada yang tinggal di satu provinsi. Kelihayan Sembilan Orang Datuk Sesat ini ramai dibicarakan di dunia persilatan, bahkan di dunia hitam, mereka itu seperti tokoh-tokoh dalam dongeng saja. Seorang di antara mereka berjuluk Heksim Lomo, Iblis Tua berhati hitam. Seperti delapan orang rekannya yang lain, dia pun baru muncul sejak sepuluh tahun yang lalu. Tadinya, Kiu Lomo tak pernah muncul di dunia ramai, bahkan nama mereka seperti sudah tenggelam di samudera luas atau melayang lenyap di langit yang lebih luas lagi. Dan mungkin sekali kemunculan mereka karena saling tertarik. Mendengar yang seorang muncul, yang lain pun agaknya tidak mau kalah sehingga dunia hitam menyambut kemunculan mereka dengan hangat, merasa telah memperoleh pimpinan yang boleh diandalkan. Segera para tokoh sesat menyatakan diri sebagai pengagum dan berlindung di bawah pengaruh datuk sesat itu, di wilayah masing-masing. Demikian pula dengan Heksim Lomo. Begitu dia muncul, para tokoh sesat, kepala-kepala perampok, ketua-ketua perkumpulan gelap, bahkan hartawan dan bangsawan, banyak yang berbondong-bondong menghadap atau mengirim utusan disertai barang bingkisan atau hadiah yang amat berharga. Tentu saja bingkisan atau hadiah itu bukan diberikan dengan hati rela dan berdasarkan persahabatan yang murni. Sama sekali tidak. Pemberian itu adalah semacam sogokan atau suapan, diberikan dengan pamrih agar namasi pemberi dimasukkan dalam daftar lorang-orang yang dilindungi oleh pengaruh dan kekuasaan Heksim Lomo. Dan sebentar saja, datuk yang berjuluk Heksim Lomo, seorang di antara Kiyu Lomo, telah menjadi kaya raya. Perkumpulan-perkumpulan sesat yang menguasai tempat-tempat perjudian, pelacuran dan menyediakan tenaga bayaran untuk menjadi tukang-tukang pukul para hartawan, tergopoh-gopoh menyambut datuk ini, membuatkan rumah dan mencukupi segala keperluannya. Heksim Lomo menjadi datuk yang wilayahnya meliputi dua provinsi, yaitu Hinan dan Santung. Amat luas wilayah ini dan dia memilih Hok yang sebagai tempat tinggalnya. Rumahnya besar dan mewah, seperti rumah seorang hartawan saja, di pinggir kota Hok yang, di atas tanah yang luas. Rumah itu diperlengkapi dengan taman yang lebar dan indah, ruangan yang luas untuk tempat bermain silat, rekreasi, pesta dan sebagainya. Rumah induknya menjadi tempat tinggalnya dan Heksim Lomo ditemani oleh lima orang selir, wanita-wanita muda yang cantik manis, berusia antara 18 sampai 25 tahun, dan belasan orang pelayan. Hidupnya makmur dan penuh kesenangan dan dia boleh dibilang sama sekali tidak bekerja. Namanya saja yang dipergunakan oleh dunia Kang Ou sebagai pelindung. Tentu saja Heksim Lomo mempunyai banyak sekali pembantu, yaitu tokoh-tokoh lihai yang menjadi pelaksana dari semua perintahnya. Jarang datuk ini turun tangan sendiri. Kalau ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan dengan kekerasan, dia hanya menyuruh seorang di antara para pembantunya dan dia hanya tahu bares saja. Beberapa hari sekali, para pembantu itu datang menghadap dan membuat laporan-laporan kepada datuk itu, yang kemudian mengatur rencana dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Setelah menjadi datuk yang kekuasaannya meliputi wilayah dua provinsi itu, hampir semua tokoh dunia hitam tunduk kepada Heksim Lomo. Ada memang beberapa orang tokoh yang belum pernah mengenal kelihayanya, merasa kurang percaya dan enggan untuk tunduk atau takluk. Dan ada beberapa tokoh yang cukup tangguh sehingga terpaksa Heksim Lomo harus turun tangan sendiri menaklukannya dengan ilmu kepandainya yang luar biasa. Dan kabarnya, tidak ada seorang pun tokoh sesat pembangkang yang sanggup menandinginya lebih dari sepuluh jurus. Beberapa orang tokoh yang dinilai cukup lihai dan berharga untuk menjadi pembantunya, yang tadinya membangkang, tidak dibunuhnya melainkan ditundukan dan diangkat menjadi pembantu yang boleh diandalkan. Pada suatu malam, para pembantu Heksim Lomo datang menghadap seperti biasa. Pertemuan seperti itu diadakan sedikitnya sebulan sekali, dan malam itu, atas permintaan Heksim Lomo, mereka datang untuk membuat laporan. Heksim Lomo yang seolah-olah menjadi raja di antara kaum sesat itu, menerima paras pembantunya dengan gembira, dengan pesta pora. Ruangan yang luas itu dipergunakan untuk menjamu para pembantunya, bahkan mengundang gadis-gadis panggilan, juga rombongan gadis pemain musik, tari dan nyanyi, untuk menghibur pertemuan antara dia dan para pembantunya itu. Memang, terhadap para pembantunya, Heksim Lomo bersikap rayol, dan dia pun melimpahkan banyak barang berharga untuk mereka. Ruangan yang luas itu terang-benderang karena banyaknya lampu yang dipasang. Juga ruangan itu dihias dengan kain sutra warna-warni, dan karena banyak gadis cantik melayani, maka pesta itu meriah bukan main. Seperti biasa, sebelum menerima laporan dan merundingkan urusan yang timbul dalam wilayah kekuasaan Heksim Lomo, datuk ini lebih dulu menjamu para pembantunya dengan makanan yang mewah, dan minum arak nomor satu, juga menghibur mereka dengan tarian dan nyanyian yang dilakukan oteh rombongan gadis penari yang muda-muda dan cantik. Terjadilah pesta mabok-mabokan dan penuh kecabulan. Para tokoh sesat yang menjadi pembantu Heksim Lomo itu sebagian besar adalah tokoh-tokoh jahat terkemuka di dunia Kang O, dan mereka adalah orang-orang kasar yang tidak segan-segan melakukan perbuatan tanpa susila di depan siapa saja. Melihat para gadis panggilan yang melayani mereka itu muda-muda dan cantik-cantik, maka merekap pun tanpa malu-malu lagi menggoda dan mempermainkan mereka, mencubit, mencolek, meraba, bahkan ada yang memangku dan menciumi seorang gadis panggilan yang hanya terkekeh genit. Tentu saja tidak sampai berkelanjutan ke hubungan yang lebih intim. Untuk kesempatan itu, akan diberikan oleh Heksim Lomo setelah rapat selesai sehingga pesta ini juga merupakan pemanasan bagi para pembantu yang gamdiam telah memilih gadis pilihan masing-masing untuk menemani mereka malam nanti. Kamar-kamar untuk para pembantu itu telah disediakan di bagian belakang, kamar-kamar yang cukup mewah untuk menyenangkan hati para pembantunya. Setelah makan minum selesai, rapat pun dimulai. Tempat itu dibersihkan dari sisa-sisa pesta, meja-meja disingkirkan, diganti meja yang panjang dikelilingi kursi-kursi untuk para pembantu, sedangkan kursi besar berada di kepala meja, tempat duduk Heksim Lomo. Ruangan itu menjadi lega dan luas, dan para gadis itu pun disuruh mundur. Heksim Lomo nampak duduk di kepala meja. Dia seorang laki-laki yang usianya sudah lebih dari 60 tahun, sedikitnya 63 tahun. Namun, tubuhnya yang tinggi besar itu masih nampak tegap dan kokoh kuat seperti batu karang. Wajahnya kasar, berbentuk segi empat dengan kulit muka kasar menghitung yang setengahnya, di bagian bawah, penuh dengan kumis jenggot dan cambang. Sepasang matanya bulat dan besar, memiliki sinar tajam mencorong dan mulutnya selalu menyeringai karena bibirnya terlalu pendek untuk dapat menutup pintu mulutnya. Hidungnya juga besar dan bulat seperti buah terong muda. Bagian tubuh yang kelihatan seperti leher, sebagian lengan karena dia menggulung lengan bajunya, dilingkari otot-otot yang menonjol dan menggembung, membayangkan kekuatan yang dasyat. Pakainya seperti pakaian hartawan, mewah, dari sutera mahal beraneka warna, dan kepalanya ditutupi sebuah topi yang indah pula, sulaman bunga dan burung hong. Di luar bajunya, dia mengenakan jubah panjang berwarna mortal seperti yang biasa dipakai oleh pendeta-pendeta. Dia tidak nampak membawa senjata, akan tetapi orang tidak tahu apa yang tersembuhi di balik jubah lebar itu. Sepatunya mengkilat, dari kulit tebal yang kuat. Biarpun usianya sudah 63 tahun, namun kumis, jenggot dan rambut kepalanya masih hitam, kaku dan keras seperti kawat-kawat saja. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya Heksim Lomo dan tidak ada yang berani menanyakannya. Melihat bentuk muka dan kulitnya, mungkin dia peranakan India atau Nepal, setidaknya dia tentu berasal dari daerah barat. Namanya menjulang tinggi dan ditakuti ketika tersiar berita betapa Heksim Lomo pada puluhan tahun yang lalu, pernah bermusuhan dengan perkumpulan Kui Sanpang dan kabarnya, dalam perkelahian di mana Heksim Lomo dikeroyok oleh semua pimpinan dan anak buah Kui Sanpang. Datuk ini telah menewaskan seluruh anggota Kui Sanpang yang jumlahnya tidak kurang dari 150 orang. Belum ada yang membuktikan kebenaran berita ini, akan tetapi kenyataannya, Kui Sanpang terbasmi dan tidak tersisa lagi anggotanya, padahal perkumpulan itu terkenal sekali sebagai perkumpulan yang memiliki banyak orang pandai. Kemudian, berulang kali tokoh-tokoh dunia persilatan menentang Heksim Lomo, namun seorang demi seorang roboh, tidak kuat menandingi datuk ini. Di antara para pembantu Heksim Lomo yang dipercaya dan diandalkan, terdapat lima orang yang dianggap sebagai tangan kanan dan yang paling lihai di antara belasan orang itu. Yang pertama dan duduk di sebelah kanan Heksim Lomo adalah Yauman yang berjuluk Tok Gan Leong, naga metu satu. Dia seorang laki-laki berusia 50 tahun, tinggi kurus dengan leher panjang dan yang menarik adalah matanya yang tinggal sebelah. Metu sebelah kiri telah buta, tertutup dan tidak ada bijai matanya. Metu itu tertusuk senjata lawan dan dia menjadi buta ketika masih muda dalam suatu perkelahian. Tok Gan Leong Yaupan ini lihai sekali, memiliki ilmu pedang tunggal yang sukar dicari tandingannya, dan dia pun seorang ahli ginkang yang memiliki kecepatan gerakan seperti terbang saja. Dia pendiam dan berdarah dingin, dapat membunuh tanpa mengedipkan metu, tunggalnya, dan cerdik sekali. Dia menjadi pembantu nomor satu dari Heksim Lomo setelah dia dikalahkan oleh datuk itu karena tadinya dia pun tidak sulit takluk sebelum menguji kepandaian datuk itu. Dan dalam perkelahian inilah Heksim Lomo dapat melihat kelihayaan naga metu satu ini, maka dia pun menarik Yaupan menjadi pembantu utama, maklum bahwa para pembantu yang lain masih kalah dibandingkan dengan Yaupan. Sebelum menjadi pembantu pertama Heksim Lomo, Tok Gan Leong Yaupan ini menjadi perampok tunggal yang dianggap sebagai datuk para perampok di wilayah Provinsi Santung. Dia malang melintang dan para perampok lainnya selalu memberi semacam upeti kepadanya. Akan tetapi kemunculan Heksim Lomo menarik nama besarnya ke bawah sehingga dia penasaran dan menantang datuk itu untuk mengadu ilmu silat. Tanpa banyak kesukaran, Heksim Lomo yang memang jauh lebih tinggi tingkat ilmunya, mengalahkan Yaupan dan sinaga metu satu ini lalu takluk dan dengan senang hati menjadi pembantunya yang paling setia. Bahkan Heksim Lomo berkenan memperdalam ilmu pembantunya ini sehingga Yaupan menjadi semakin setia karena menganggap Heksim Lomo selain atasannya, juga seperti gurunya sendiri. Dan datuk sesat itu pun pandai menyenangkan hati Tokgan Liong Yaupan sehingga pada waktu itu, andai kata disuruh menyeberangi lautan api sekalipun kalau yang memerintahnya Heksim Lomo, tentu Yaupan akan mentah artinya. Pembantu kedua yang juga amat liai dan duduk di sebelah kiri Heksim Lomo adalah seorang wanita. Ia juga seorang tokoh sesat yang amat terkenal di Provinsi Hinan dan Santung, terutama sekali di sepanjang Sungai Kuning dan wanita ini terkenal ganas sekali. Ia terkenal dengan julukannya, yaitu QBWE Moli, Iblis Betina Ekor Sembilan, sehingga nama aslinya tak pernah diketahui orang. Ia pun suka disebut Moli, Iblis Betina, saja. Selain ganas, kejam dan sadis, wanita ini terkenal gila laki-laki, cabul dan setiap orang laki-laki yang disenanginya, diculik dan dipaksa untuk melayani gairah nafsu berahinya. Yang menolak, dibunuh seketika. Yang mau melayaninya, kalau memuaskan hatinya, ia beri hadiah yang raya sekali, akan tetapi kalau mengecewakan, juga dibunuhnya. Tujuh tahun yang lalu, QBWE Moli berani menentang kekuasaan Heksim Lomo yang mengutus Tok Gan Leong Yaoban untuk menundukannya. Dalam adu kepandayan yang amat seru, Tok Gan Leong Yaoban menemui kesulitan untuk mengalahkan wanita itu, walaupun kehebatan ilmu pedangnya juga membuat QBWE Moli kewalahan untuk dapat mendesak lawannya. Melihat betapa wanita itu liai, dapat mengimbangi kepandayan pembantu utamanya, timbul perasaan sayang pada Heksim Lomo dan dia lalu maju menggantikan Yaoban. Tanpa banyak kesulitan, akhirnya dia mampu menundukkan QBWE Moli yang kemudian takluk dan menjadi pembantunya yang nomor dua. Wanita itu kini berusia 42 tahun, akan tetapi karena terlampau menulutkan nafsu berahi yang diumbarnya tanpa batas, wajahnya nampak lebih tua dan keriputan. Wajahnya yang dulu cantik itu masih meninggalkan bekas, namun kulitnya keriputan dan rambutnya banyak yang putih. Kenyataan ini hendak disembunyikan dengan bedak tebal dan dandanan yang pesolek sekali, juga sikap yang amat genit. Sesuai dengan nama julukannya, QBWE Moli, iblis bertina ekor 9, wanita ini memiliki senjata yang istimewa, yaitu sebatang cambuk yang berekor 9. Ia pandai sekali memainkan senjata cambuk ekor 9 ini dan julukannya pun diambil dari senjata itu. Orang ketiga yang menjadi pembantu utama Heksim Lomo adalah seorang pria yang usianya kurang lebih 30 tahun. Baru 5 tahun dia menjadi pembantu Heksim Lomo. Dia bertubuh sedang dan wajahnya tampan dan menarik, gerak-geriknya halus lembut dan sopan peramah, pakaiannya seperti pakaian seorang terpelajar. Orang akan tidak percaya kalau mendengar bahwa dia adalah seorang yang memiliki hati yang amat kejam dan jahat, tidak percaya bahwa dia adalah seorang J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga, yang suka memperkosa wanita dan membunuhnya. Namanya Lui Teng dan dia dijuluki J.H.W. Akong Chu, cuan muda pemetik bunga. Sebenarnya, J.H.W. Akong Chu Lui Teng ini adalah seorang murid yang pandai dari perguruan Pek Tiaupang, perkumpulan Raja Wali Putih, yang berada di puncak Gunung Lusan, sebuah perkumpulan para orang gagah. Akan tetapi, Lui Teng diperhamba oleh nafsu berahinya sendiri sehingga dia melakukan perbuatan jahat, yaitu memaksa wanita yang membangkitkan gairah berahinya dengan kera memperkosa, bahkan seringkali dia membunuh wanita yang menolaknya atau melawannya ketika dia memperkosanya. Karena perbuatan ini, dia menjadi seorang pelarian, melarikan diri dari Pek Tiaupang. Bahkan setelah mendengarkan sepak terjang Lui Teng, para pimpinan Pek Tiaupang mengutuknya dan tidak lagi mengakuinya sebagai murid. Walaupun hal ini dilakukan oleh para pimpinan dengan hati menyesal karena sesungguhnya Lui Teng adalah seorang murid yang mewarisi ilmu-ilmu perguruan itu dengan baik dan kepandainya yang tinggi dapat menjunjung tinggi nama perguruan Pek Tiaupang. Lui Teng juga penasaran melihat munculnya Heksim Lomo sebagai datuk. Dia pun menantangnya dan biarpun dengan susah payah, dia dapat dikalahkan oleh Tok Gan Leong Yaoban. Dia takluk dan diangkat menjadi pembantu ketiga oleh Heksim Lomo. Pembantu keempat dan kelima adalah saudara kembar. Mereka bernama Gan Siang dan Gan Siong, dan keduanya selalu maju bersama. Oleh karena itu mereka mendapat julukan Hinan Siang Mo, sepasang iblis dari Hinan. Mereka berusia sekitar 40 tahun dan baru 2 tahun mereka menjadi pembantu-pembantu yang dipercaya oleh Heksim Lomo. Kedua orang kembar ini berwajah serupa benar sehingga sukarlah bagi orang lain untuk dapat membedakan antara mereka. Wajah mereka bulat, dan bukan hanya bentuk wajah dan tubuh mereka yang serupa benar, akan tetapi bahkan pakaian mereka pun sama, seolah-olah lipatan-lipatannya sama, bentuk rambut, kunis dan jenggot mereka tiada bedanya. Juga keduanya suka tertawa, suka memandang rendah orang lain dan berhati kejam. Mereka terkenal sekali bukan hanya karena kekejaman mereka, melainkan terutama sekali karena kelihayan mereka memainkan sebatang golok. Kalau menghadapi bahaya atau lawan, jarang mereka maju satu demi satu, pasti mereka maju bersama, biar lawannya hanya seorang ataupun ada sepuluh orang. Dan kalau kedua orang kembar ini sudah memainkan golok mereka, dengan ilmu golok siang mosin tu, golok sakti sepasang iblis, maka dua batang golok itu seolah-olah digerakkan oleh satu orang saja yang memiliki dua pasang tangan dan dua pasang kaki. Kerjasama mereka mengagumkan dan mengherankan sekali, karena masing-masing seperti dapat mengetahui apa yang berada di dalam hati dan pikiran saudara kembarnya. Inilah yang membuat mereka menjadi lihai dan berbahaya sekali. Kalau mereka itu maju seorang demi seorang, mereka masih kalah oleh Jai Hwe Akong Chului Teng, akan tetapi kalau mereka maju bersama, biar Tok Gan Liong Yauman sendiri akan repot melawan mereka. Di samping lima orang ini, masih ada sepuluh orang lain yang diangkat menjadi pembantu-pembantunya, akan tetapi yang menjadi tangan kanan hanyalah lima orang itu. Tentu saja tingkat kepandaian para pembantu lain juga tinggi dan mereka adalah tokoh-tokoh golongan hitam atau kaum sesat, namun masih kalah-kalau dibandingkan dengan lima orang pembantu utama tadi. Nah, sekarang mulailah kalian membuat laporan dan hasil dari pekerjaan kalian selama sebulan ini. Harap cepat karena aku merasa lelah, ingin beristirahat. Kalian pun tentu ingin beristirahat dengan pasangan kalian yang sudah kalian pilih tadi, di kamar kalian masing-masing seperti yang sudah-sudah. Mulailah para pembantu itu membuat laporan seorang demi seorang. Kebanyakan di antara mereka memberi pelaporan tentang hasil pemasukan uang pajak yang mereka tarik dari rumah-rumah judi, rumah-rumah pelacuran, dan bingkisan dari mereka yang merasa dan mengharapkan perlindungan, juga dari kepala-kepala perampok, bajak, copet, maling yang merasa berada di bawah kedaulatan datuk ini dan sekedar mengirim bagi hasil. Di antara mereka, yang paling banyak mengumpulkan uang hasil tarikan ini adalah Hinan Siang Mo sehingga Heksim Lomo merasa girang sekali dan memuji dua orang pembantunya ini. Semua hasil berupa emas perak dan barang berharga itu segera diangkut oleh Hinan Siang Mo yang dipercaya oleh datuk itu untuk membuka gudang harta dan menyimpan semua harta baru itu ke dalam gudang. Kini tiba giliran Kwi BW Emoli yang membuat laporan. Laporan yang saya bawa agak tidak menyenangkan, Beng Cu, memang Heksim Lomo memerintahkan semua bawahannya untuk menyebut dia Beng Cu, pemimpin rakyat, membandingkan dirinya dengan para pahlawan rakyat yang berjuang demi rakyat jelata. Seorang di antara bangsawan yang berada di bawah perlindungan kita, telah disiksa orang, bahkan dibuntungi kaki tangannya. Dia adalah pangeran Coan Siuong. Bukan itu saja, juga orang yang membuntunginya itu pun telah mengadakan pengacauan di Lok Yang, menghajar para jagoan dari rumah pelesir bibi cilok. Sepasang alis tebal Heksim Lomo berkerut. Hem, mengganggu orang-orang yang kita lindungi sama artinya dengan mengganggu kita. Siapa orangnya demikian berani mati? Tentu dia bukan orang sini dan tidak tahu akan kekuasaan kita. Sudah saya selidiki, Beng Cu. Ia adalah seorang gadis yang usianya sekitar 23 tahun, cantik jelita dan ilmu kepandainya tinggi, selalu mengenakan pakaian serbah hitam dan mengaku julukannya Hek Li Yong Li. Dewi naga hitam? Hem, betapa sombongnya. Cari dan segera bunuh ia, jangan beri ampun bentak Heksim Lomo. Kuserahkan tugas ini kepadamu, Moli. Harap Beng Cu jangan khawatir. Saya akan mencarinya, kalau perlu dibantu anak buah, dan kalau sudah dapat ditemukan, akan kupenggal kepalanya, kata QBW Moli sambil terkekeh genit. Yao Ban, tangan kanan pertama itu melaporkan bahwa dia telah berhasil menemukan seorang ahli pembuat pedang yang amat pandai. Namanya Tio Wi Hon, usianya sudah 70 tahun. Akan tetapi dia tidak mau dibawa ke sini, Beng Cu. Eh ha ha, kalau tidak mau, seret saja. Dia adalah seorang tua yang kukuh. Katanya, dia hanya mampu membuat pedang pusaka kalau di rumahnya sendiri, menggunakan alat-alatnya sendiri. Kalau disuruh membuat di luar rumahnya, di tempat lain, dia tidak sanggup dan biar dibunuh mati sekalipun, dia tidak sanggup mengerjakannya. Keparat, keras kepala. Akan tetapi sudahlah, yang penting adalah bahannya lebih dulu. Sudah mendapatkan seorang ahli pembuat pedang, sudah baik, dan membuat di sana pun tidak mengapa. Nah, Lui Teng, bagaimana dengan pelaksanaan tugasmu? Sudah saya laksanakan, Beng Cu. Dia memang keras kepala. Segala siksaan sudah saya lakukan, akan tetapi dia tetap membungkam. Saya khawatir kalau dia akan mati oleh siksaan yang lebih berat. Maka saya lalu mencari akal yang baik sekali. Saya melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa dia meninggalkan seorang anak gadis di dusunnya. Saya lalu menangkap gadis itu dan membawanya ke sini, sekarang telah saya masukkan kamar tahanan. Saya kira kalau dia melihat anaknya disiksa, dia akan membuka mulut. Wajah yang hitam menyeramkan dari Haksim Lomo berseri dan dia tertawa bergelak. Haha, bagus, bagus sekali. Engkau memang cerdik, Lui Teng. Aku ingin cepat mendapatkan Liong Cu, Mustika Naga, itu. Bawa sastrawan kepala batu itu ke sini bersama anak gadisnya. Haha, kita nonton pertunjukan Sam Lil menanti keluarnya rahasia tempat penyimpanan Liong Cu itu. Baik, Beng Cu, kata Jai Hwe Akong Cu Lui Teng dengan gembira. Dia lalu meninggalkan ruangan itu dan tak lama kemudian dia datang kembali bersama seorang kakek yang jalannya terpincang-pincang, dipapah oleh seorang gadis berusia 17 tahun yang menuntun kakek itu sambil menangis. Kakek itu berpakaian sasrawan, pakaiannya kotor dan dekil karena semenjak ditahan dan disiksa, dia tidak pernah berganti pakaian. Usianya kurang lebih 60 tahun, tubuhnya tinggi kurus. Dia adalah seorang sastrawan yang amat pandai dalam hal baka dan tulis, terkenal dengan sebutan Pousian Seng. Dia dipangkap oleh Heksim Lomo karena datuk ini juga merupakan seorang di antara mereka yang mencari-cari Kim San Leong Chu, mustika naga yang berada di kuburan tua seorang pangeran di jaman dahulu. Ternyata kemudian bahwa mustika yang diperebutkan itu tidak ada di dalam makam. Setelah makam dibongkar, sudah ada orang lain yang mendahului para tokoh dunia persilatan yang memperebutkannya. Heksim Lomo yang ingin sekali mendapatkan mustika itu, tidak patah semangat dan dia terus melakukan penyelidikan, dibantu oleh banyak anak buahnya. Akhirnya dia menemukan rahasia kehilangan mustika itu. Kiranya seorang sastrawan yang terkenal amat pandai dalam ilmu sastra kuno, terkenal dengan sebutan Pousian Seng, orang yang suka melakukan penyelidikan mengenai sejarah dari peninggalan dan tulisan-tulisan kuno, telah menemukan tulisan kuno rahasia. Bagi orang lain yang tidak mengerti, bahkan bagi ahli-ahli sastra kebanyakan saja, benda itu tidak ada harga dan artinya. Namun, Pousian Seng dapat menerjemahkannya dan dia pun girang membaca bahwa tulisan kuno itu menunjukkan tempat penyimpanan mustika yang disebut Kim San Leong Chu yang ternyata telah diambil orang jauh sebelum para tokoh persilatan memperebutkannya. Pousian Seng lalu mencari tempat rahasia itu dan berhasil menemukan mustika itu. Akan tetapi, rahasianya ini akhirnya bocor ketika istrinya yang masih muda, jatuh cinta kepada seorang laki-laki muda. Istrinya itu membisikan rahasia ini kepada kekasihnya. Perbuatan mereka tertangkap basah dan Pousian Seng membunuh istrinya, tidak tahu bahwa rahasianya tentang mustika sudah diketahui oleh kekasih istrinya yang melarikan diri. Semenjak istri yang melakukan penyelewengan itu dibunuhnya, Pousian Seng hidup berdua dengan puterinya yang kini berusia 17 tahun, bernama Pou Bihawea. Ketika dia membunuh istrinya, Bihawea baru berusia 5 tahun dan selama belasan tahun ini, Pousian Seng berhasil menyimpan rahasianya tentang mustika naga yang disimpannya di tempat rahasia. Selakanya, kekasih mendiang istrinya itu tidak dapat menutup mulut dan dari mulut ke mulut, akhirnya berita itu sampai juga ke telinga Heksim Lomo. Sudah beberapa kali Pousian Seng diserbu pencuri, perampok, bahkan pernah diancam oleh tokoh-tokoh sesat untuk menyerahkan mustika itu, namun Pousian Seng tetap menyangkal sehingga akhirnya para tokoh itu berkesimpulan bahwa berita tentang mustika naga yang berada dalam kekuasaan Pousian Seng itu hanya kabar bohong belaka. Namun tidak demikian anggapan Heksim Lomo. Dia lalu mengutus orang kepercayaannya yang ketiga, yaitu Jai Hwe Akong Chului Teng, untuk menyiksa dan mengorek keterangan dari Pousian Seng yang sudah diculiknya. Hasilnya pun sia-sia, dan seperti yang sudah-sudah, Pousian Seng tetap menyangkal dan tidak mau membuka rahasia tentang Leong Chu, mustika naga, yang disembunyikannya itu. Heksim Lomo sudah demikian yakin bahwa dia akan dapat menguasai mustika naga itu, maka dia pun sudah menyuruh pembantu utamanya, Tok Gan Leong Yaoban, untuk mencari seorang ahli pembuat pedang yang berilmu tinggi dan akan membuatkan pedang dari mustika naga itu. Ternyata kemudian dari laporan itu bahwa Pousian Seng benar-benar keras kepala sehingga Jai Hwe Akong Chului Teng mempergunakan akal lain, yaitu menculik putri Pousian Seng. Dan kini, Jai Hwe Akong Chului Teng membawa Pousian Seng dan anak gadisnya ke dalam ruangan itu. Biarpun keadaan Pousian Seng sudah payah karena mengalami siksaan yang mengerikan, namun ketika dia masuk ruangan di papah putrinya, dia menahan semua rasa nyeri dan menegakkan tubuh dan kepalanya, dengan sikap gagah dia hendak menentang semua pemaksaan para penculiknya. Sementara itu, putrinya memandang sekeliling dengan wajah pucat. Gadis berusia 17 tahun ini berwajah manis, tidak terlalu cantik, berpakaian sederhana namun sepasang matanya membayangkan kelembutan dan kecerdasan. Tubuhnya montok sebagai seorang gadis yang mulai dewasa, seperti setangkai bunga yang mulai mekar. Namun, gadis itu jelas kelihatan ketakutan dan gelisah sekali, juga berduka melihat keadaan ayahnya. Ayahnya menghilang sejak beberapa hari lamanya dan selagi ia kebingungan, malam itu muncul laki-laki tampan dan halus berpakaian pelajar itu yang mengatakan bahwa dia tahu di mana adanya ayahnya yang bilang dan mengajak ia untuk pergi bersama mengunjungi ayahnya. Karena khawatir akan keselamatan ayahnya, Po Bi Hwa terpaksa ikut dengan laki-laki yang bukan lain adalah J. Hwa Kong Chului Teng itu. Kalau saja ia tahu bahwa pria tampan itu adalah seorang tukang perkosa wanita yang amat keji. Akan tetapi, pria itu sama sekali tidak mengganggunya. Hal ini adalah karena gadis itu diajak pergi bukan untuk diperkosa, melainkan untuk keperluan lain lagi yang lebih penting, yaitu memaksa ayah gadis itu mengaku di mana adanya Liong Chu. Pula, selera Lui Teng dalam urusan wanita memang agak tinggi dan hanya wanita cantik jelita pilihan saja yang dapat menggerakkan hati dan membangkitkan gairahnya. Sedangkan Bi Hwa, biarpun tidak jelek, hanya memiliki kemanisan yang umum saja. Melihat sikap Po Sian Seng yang angkuh, Heksim Lomo mengerutkan alisnya. Orang seperti ini memiliki kegagahan tersendiri, pikirnya, dan kalau dipaksanya, tentu dia lebih baik mati daripada menyerahkan mustika itu. Kemudian dia memandang gadis itu dan dia pun tersenyum. Memang pembantunya yang nomor tiga itu cerdik sekali. Orang yang mempertahankan kehormatan lebih daripada nyawanya seperti Po Sian Seng itu, harus dilawan dengan ancaman terhadap kehormatannya pula. Dan kehormatan apakah yang lebih tinggi bagi seorang ayah daripada kehormatan diri anak gadisnya? Tentu tidak lebih rendah daripada kehormatan mempertahankan milik dan haknya, seperti mustika naga itu. Jai Hwe Akong Chu mendorong ayah dan anak itu ke depan Heksim Lomo. Ayah dan anak itu jatuh tersungkur di atas lantai dan mereka berlutut di depan Heksim Lomo. Akan tetapi, Po Sian Seng sudah mengangkat mukanya lagi dan menegahkan kepala, memandang kepada Heksim Lomo dengan penuh ketabahan. Heksim Lomo menyeringai. Po Sian Seng, keberanianmu mengagumkan hatiku. Biarlah aku tidak akan membunuhmu dan aku menukar nyawamu dengan Leong Chu itu. Baru satu kali Po Sian Seng dibawa menghadap Heksim Lomo, sebelum dia disiksa dan dia pun tahu bahwa raksasa muka hitam inilah yang menjadi kepala di tempat itu, bahkan yang menyuruh orang menangkap dan menyiksa untuk merampas Leong Chu. Kini, ucapan Heksim Lomo disambutnya dengan senyum mengejek. Heksim Lomo, tidak perlu banyak cakap lagi dan tidak perlu lagi membujuk atau mengancam aku. Aku tidak takut mati dan biar kau berbunuh sekalipun aku tidak akan bicara tentang Leong Chu. Aku akan menukar puterimu dengan Leong Chu tiba-tiba Heksim Lomo berkata. Sepasang mati kakek sastrawan itu terbelalak sejenak, lalu dia pun tersenyum. Anakku pun tidak takut mati. Engkau tidak perlu mengancam. Biarkah bunuh kami berdua, Leong Chu tidak akan kuserahkan kepadamu. Orang Sipo, jangan sombong engkau. Ada yang lebih menyiksa daripada sekedar kematian. Panggil Hekwan, Lutung Hitam, kesini perintahnya kepada Jai Hwa Akong Chu Lui Teng. Pria tampan ini tersenyum-senyum lalu keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian dia muncul kembali dengan seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang wajah serta tubuhnya amat menyeramkan. Dialah Tiatpi Hekwan, Lutung Hitam Lengan Besi, yang terkenal sebagai tukang siksa yang kejam dan sadis. Mukanya mirip seekor monyet, kulit tubuhnya hitam, dan kedua lengannya berbulu seperti lengan lutung besar. Tubuh atasnya tidak memakai pakaian sehingga nampak dada yang lebar, membusung, hitam dan penuh otot-otot besar, juga ditumbuhi bulu tebal. Begitu memasuki ruangan, Tiatpi Hekwan ini memandang ke sekeliling sambil tersenyum dan kelihatan bangga bahwa dia dipanggil oleh Heksim Lomo, berarti dia dibutuhkan. Setelah berada di depan datuk itu, dia memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya. Hekwan, aku akan memberi pekerjaan kepadamu, sekali ini pekerjaan yang amat menyenangkan kata Heksim Lomo. Si lutung hitam itu tertawa bergelak dan dia membuka mulut selebarnya sehingga nampak gigi yang besar-besar tidak rata dan kekuning-kuningan menjijikan. Hahaha, saya selalu siap sedia, Beng Cu. Menyiksa dan membunuh orang adalah pekerjaanku, kesenanganku. Siapa lagi yang harus saya patah-patahkan kaki tangannya, saya cabut lidah atau matanya, atau saya puntir batang lehernya? Pou Sian Seng memandang kepada raksasa berbulu itu dengan pandang matu acuh, akan tetapi puterinya terbelalak dengan muka pucat dan jelas nampak bahwa ia merasa ngeri dan ketakutan. Sekali ini tidak yang seperti itu, Hekwan. Aku ingin memberi hadiah kepadamu. Lihat, gadis ini ku berikan kepadamu, akan tetapi engkau harus memperkosanya di sini, kami dan ayah gadis ini ingin sekali melihat bagaimana engkau akan melakukannya, kata Heksim Lomo dan para pembantunya tertawa dengan hati penuh ketegangan yang mengembirakan karena mereka akan disuguhi pertunjukan yang mereka anggap amat menyenangkan dan menarik hati. Mendengar ini, tiap pihak Wan menyeringai dan mengangguk-angguk, lalu dia menoleh kepada Bihawa yang sudah merangkul ayahnya sambil menangis. Pou Sian Seng kini juga terbelalak dan mukanya pucat, kedua lengannya merangkul puterinya seperti hendak melindunginya dari bahaya yang mengerikan. Hehehe, manis, engkau mendengar perintah Beng Cu tadi? Kesinilah manis, dan engkau akan mengalami sesuatu yang selama hidupmu takkan pernah dapat kau lupakan. Marilah. Dia melangkah maju. Bihawa mengjeleng kepala keras-keras, menutupi mulut untuk menahan jeritnya saking merasa ngeri dan takut, merangkul ayahnya semakin kuat. Akan tetapi, sekali tangan kirinya menyambar, tiap pihak Wan sudah menangkap lengan kanan gadis itu dan menariknya. Ketika gadis itu menahan, dan ayahnya mempertahankan puterinya dengan kedua tangan merangkul kuat-kuat. Akan tetapi, tiap pihak Wan menendang dan tubuh kakek itu pun terjengkang, dan pegangan antara ayah dan anak itu pun terlepas. Bihawa menjerit ketika tubuhnya ditarik dan dipondong oleh raksasa itu. Ia meronta dan mencakar, menjerit-jerit dan menangis. Tiap pihak Wan adalah seorang manusia yang wataknya sudah seperti binatang buas. Menyiksa orang merupakan kesenangan baginya, maka untuk menyenangkan majikannya, dia pun hendak memamerkan pertunjukan yang semenarik mungkin. Tanpa memperdulikan cakaran dan pukulan kedua tangan Bihawa, seolah-olah cakaran dan pukulan itu bahkan merupakan belayan dan elusan baginya, dia menciumi muka gadis itu, pipinya, hidungnya, bibirnya barulah dia melepaskan Bihawa. Sengaja dilepaskan begitu saja. Bihawa yang sudah ketakutan setengah mati itu, dengan rambut riap-riapan karena terlepas dari sanggulnya ketika meronta-ronta tadi, ketika merasa betapa dirinya terlepas, segera bergegas hendak melarikan diri menuju ke pintu ruangan itu. Satu-satunya keinginan hatinya adalah keluar dari tempat Jahanam itu, seperti seekor burung yang ingin sekali terbebas dari sebuah sangkar yang amat menakutkan. Dan sambil tertawa-tawa tiat pihak Wan membiarkan gadis itu lari. Setelah Bihawa lari sampai dekat pintu, barulah dia berloncatan mengejar dan menangkap rambut gadis yang berkibar itu. Bihawa terkejut sekali. Ih, lepaskan, lepaskan, ia menjerit akan tetapi tubuhnya sudah terseret di atas lantai, dibawa kembali oleh raksasa itu ke tempat tadi, di depan Heksim Lomo dan para pembantunya yang menonton sambil tersenyum-senyum. Mereka tahu bahwa tiat pihak Wan sengaja mempermainkan gadis itu, seperti seekor kucing mempermainkan seekor tikus sebelum menerkam dan mengganyangnya. Kembali tiat pihak Wan merangkul dan mencumi gadis itu, merabah-rabah dengan carry yang kurang ajar dan kasar sekali. Kembali Bihawa meronta-ronta, mencakar dan memukul untuk melepaskan diri. Dan seperti tadi, Hek Wan pura-pura kewalahan dan pegangannya terlepas. Bihawa cepat melarikan diri, tidak tahu bahwa Hek Wan sudah mengcengkeram bajunya bagian belakang. Ketika ia berlari, manusia berwatak binatang itu pun merenggut. Berat-at-at baju itu pun koyak di bagian belakangnya. Sambil menyeringai Hek Wan sudah mengulur tangan, siap untuk merenggut sisa pakaian Bihawa. Pada saat itu, terdengar teriakan Pau Sian Seng. Tahan! Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Heksim Lomo. Sejak tadi, semenjak Hek Wan mempermainkan Bihawa. Kalau semua pembantunya menonton pertunjukan menarik itu, dia sendiri tak pernah melepaskan pandang matanya dari Pau Sian Seng. Dengan hati gembira dia melihat betapa kakek itu tersiksa batinnya. Hal ini mudah dilihat dari keadaan muka dan pandang matanya dan pada saat baju puterinya direnggut terlepas, Pau Sian Seng tidak kuat menahan lagi dan dia berteriak untuk minta siksaan itu dihentikan. Hek Wan, minggirlah dan aku senang sekali dengan pekerjaanmu. Duduklah di sana bersama rekan-rekanmu. Hek Wan menyeringai, sama sekali tidak memperlihatkan muka kecewa seperti yang nampak pada wajah para pembantu yang gagal menyaksikan pertunjukan menarik. Hek Wan yang buas itu memang setia kepada Heksim Lomo yang sudah menundukannya. Bagaimana, Pau Sian Seng? Mengapa engkau minta agar pertunjukan yang menarik ini dihentikan tanya Heksim Lomo, membiarkan ayah dan anak itu kembali saling rangkul? Pau Sian Seng melepas jubahnya yang kusut dan dekil, dia menyelimuti tubuh puterinya dengan jubah itu, kemudian dia memandang kepada Heksim Lomo. Heksim Lomo, aku mengaku kalah. Kehormatan puteriku lebih berharga dari apapun juga di dunia ini. Engkau menang dan aku mau menukar Liong Chu dengan kebebasan anakku. Kalau aku menyerahkan Liong Chu, maukah engkau melepaskan puteriku ini? Hehehe, tentu saja, Pau Sian Seng. Berikan Liong Chu, dan aku akan melepaskan puterimu. Lomo, aku tidak dapat percaya kepada orang sepertimu. Bersumpahlah dulu sebagai seorang datuk, baru aku mau percaya. Kalau saja dia tidak sangat menginginkan Liong Chu, tentu ucapan Pau Sian Seng itu sudah merupakan alasan yang cukup untuk dia turun tangan membunuh kakek itu. Wajahnya yang hitam menjadi lebih hitam lagi dan matanya mencorong, akan tetapi dia menahan kemarahannya, dia menyeringai. Haha, baiklah. Aku, Heksim Lomo, datuk dari segala datuk yang merajai seluruh wilayah Hinan dan Santung, bersumpah bahwa kalau Pau Sian Seng menyerahkan Liong Chu kepada aku, maka aku akan melepaskan puterinya. Kalau aku melanggar sumpahku, biarlah bumi dan langit yang akan menghukumku. Pau Sian Seng merasa lega mendengar sumpah itu dan dia pun berkata kepada puterinya. Bihawa, anakku, hentikan tangismu dan dengarlah baik-baik pesanku. Kalau nanti aku sudah menyerahkan Liong Chu kepada Heksim Lomo, dan aku tidak dapat menemanimu, engkau keluarlah dari sini, tinggalkan tempat ini dan pulanglah. Lalu kau cari pamanmu di Dusun Teng Cun dan ikutlah keluarganya. Mengertikah engkau? Sambil bercucuran air mata, Bihawa mengangguk. Pau Sian Seng lalu melepaskan puterinya yang bangkit berdiri sambil menyelimuti tubuh atas dengan jubah ayahnya, dan Pau Sian Seng bangkit berdiri menghadapi Heksim Lomo. Semua metuk ini ditujukan kepadanya, memandang dengan penuh perhatian karena mereka semua ingin mendengar pengakuan kakek itu, di mana ada menyembunyikan Liong Chu yang diperebutkan oleh hampir seluruh tokoh dunia Kang Lowe itu sejak ratusan tahun yang lalu dan kemudian lenyap tanpa bekas. Heksim Lomo, mustikan naga ini adalah milikku dan haku, yang ku dapatkan secara kebetulan melalui tulisan dan petara hasia yang kuno dan yang hanya dapat ku baca. Sejak dahulu sudah diperebutkan orang, dan aku sudah mengambil keputusan untuk ku bawa mati bersama. Akan tetapi engkau yang curang dan licik telah mempergunakan putriku untuk memaksaku. Apa boleh buat, agaknya memang sudah ditentukan oleh Tian bahwa Liong Chu akan jatuh ke tangan seorang datuk sesat sepertimu. Kalau aku tidak membuat pengakuan, sampai dunia kiamat engkau tidak akan mampu menemukan Liong Chu. Aku telah minta tolong kepada sahabatku, mendiang Yok Sian, dewa obat, untuk menyimpan Liong Chu di sini, melalui pembedahan. Kakek itu lalu menanggalkan bajunya dan menunjuk ke perutnya. Karena diakurus, perutnya kecil, akan tetapi di bagian kanan perutnya ada tonjolan aneh, seperti bengkak. Liong Chu itu kasihpan di dalam perutannya Heksim Lomo, hampir tak percaya. Pou Sian Seng mengangguk. Mendiang Yok Sian amat pandai, dia dapat menyimpan mustika ini ke dalam perutku, membedah kulit perut lalu menjahitnya kembali. Dan karena Liong Chu merupakan mustika yang ampuh, maka sama sekali tidak mengganggu kesehatan badanku. Dan untuk mengambilnya, harus memanggil seorang ahli bedah untuk mengeluarkannya dari perutku. Ah, aku pun bisa mengambilnya tiba-tiba tangan Heksim Lomo meluncur dan sekali totok saja tubuh kakek itu roboh terlentang dalam keadaan lumpuh. Ayah Bihawa menjerit. Jangan mendekat, Bihawa, kata kakek itu dengan lemah. Dia tidak mampu menggerakkan kaki tangan, akan tetapi masih dapat bicara. Sudah kuduga ini, kalau aku mati, kau pulanglah sendiri dan hati-hatilah. Heksim Lomo lalu menggunakan kuku jari tangannya menggores ke arah tonjolan pada perut kakek itu dan kulit perut itu pun tergores robek. Di saat lain, dia sudah mengeluarkan sebuah benda bulat sebesar kepalan tangannya yang berlumuran darah, dan dia pun membebaskan totokannya. Ayah Bihawa menubruk ayahnya dan membantu ayahnya membalut luka pada perut itu dengan robekan kain dari bawah bajunya sendiri setelah yauban, atas perintah Heksim Lomo, memberi obat bubuk pada luka di perut dan menutupnya dengan koyok. Semua orang tidak memperhatikan ayah dan anak itu karena semua memperhatikan sebuah benda bulat yang sudah dibersihkan dari darah, yang berada di tangan Heksim Lomo. Benda itu berwarna putih kebiruan, seperti batu, dan sukar dipercaya bahwa benda itu adalah benda pusaka yang disebut liongcu, mustika naga, yang kabarnya terdapat pada rongga dalam kepala seekor naga. Mustika ini harus diuji dulu keasliannya. Moli, keluarkan senjata rahasiamu yang paling ampuh, hendak ku coba khasiat mustika ini melawan racun yang bagaimana kuat pun. QBWE Moli mengeluarkan sebuah paku yang kehitaman. Itulah senjata rahasia paku yang luar biasa ampuhnya, karena telah direnam racun yang amat jahat sehingga sekali mengenai tubuh lawan, tentu akan membuat lawan tewas dengan tubuh bengkak menghitam. Cobakan kepadanya kata Heksim Lomo. Hitung-hitung untuk menghukumnya kalau dia membohong dia menuding ke arah Pau Sian Seng yang sudah bangkit duduk, masih kesakitan karena kulit perutnya dibedah secara paksa oleh datuk itu tadi. QBWE Moli juga termasuk seorang yang amat keji dan sadis. Mendapat perintah ini, ia menyeringai dan secepat kilat, tangan kirinya yang memegang paku itu bergerak dan nampak sinar hitam kecil menyambar ke arah Pau Sian Seng. Cap! Aduh Pau Sian Seng memekik dan mendekap pundak kirinya yang terkena paku, lalu tubuhnya berkelojotan karena merasa nyeri dan panas bukan main. Bagus, racunnya telah bekerja kata Heksim Lomo. Kabup kembali paku itu, biar kucobakan liongcu ini. QBWE Moli menghampiri Pau Sian Seng yang berkelojotan, mendorong tubuh Bihawa yang menangisi ayahnya ke samping lalu mencabut paku itu. Begitu dicabut, rasa nyeri semakin menggigit dan menusuk sehingga kakek itu merintih-rintih. Heksim Lomo cepat memeriksa luka itu. Hitam membengkak dan sebentar lagi racunnya akan terbawa aliran darah ke seluruh tubuh dan akan matilah orang itu. Cepat dia lalu menempelkan mustika naga itu ke atas pundak yang terluka dan terjadilah keanehan. Warna hitam pada luka itu dalam waktu singkat saja lenyap dan pada permukaan benda itu nampak cairan hitam. Ternyata dengan mudahnya, benda itu telah menyerap dan menghisap semua racun yang berada di dalam luka itu sebelum menjalar ke seluruh tubuh. Bukan main. Belum pernah Heksim Lomo menyaksikan keampuhan benda seperti yang terdapat pada liongcu itu. Dan kini Pau Sian Seng tidak mengeluh lagi karena sama sekali tidak lagi merasa nyeri. Pundaknya yang tadi terkena paku kini hanya tinggal luka kecil kemerahan yang tidak ada artinya lagi, sudah bersih sama sekali dari racun, bahkan seperti sudah sembuh. Hem, sudah percayakah kau sekarang, Lomo? Aku bukan orang yang suka menipu atau berbohong kata Pau Sian Seng mendengkol. Heksim Lomo girang luar biasa dan seperti anak kecil memperoleh mainan baru, dia mendekap liongcu itu ke dadanya. Liongcu. Aku telah mendapatkan liongcu, hahaha. Ini semua berkat jasamu, tiat pihak Wan. Sebagai hadiah jasamu, ku berikan gadis ini kepadamu, boleh kau perbuat sesuka hatimu. Hahaha, terima kasih. Bengcu tiat pihak Wan sekali sambar sudah merenggut tubuh bihawe dari ayahnya dan memondong gadis itu, lalu dibawa keluar, tanpa memperdulikan gadis itu menjerit-jerit, mencakar dan menggigit, diikuti senyum dan pandang mata rekan-rekannya. Melihat ini Pau Sian Seng terkejut sekali dan dia pun memaksa diri bangkit dan berteriak kepada Heksim Lomo. Lomo, apa artinya ini? Engkau melanggar sumpahmu. Engkau telah bersumpah akan melepaskan putriku setelah. Aku pun melepaskannya. Siapa melanggar sumpah? Aku tadi bersumpah bahwa kalau kau menyerahkan Leong Cu aku akan melepaskan puterimu, bukan? Nah, iya sudah ku lepaskan, tidak ku tahan, tidak ku ganggu. Aku melepaskannya kepada tiat pihak Wan, dan kalau dia yang mengganggunya, itu urusan dia, bukan urusanku. Aku tidak mengganggu puterimu, sudah ku lepaskan. Hehehe, terkutuk kau, Heksim Lomo Pau Sian Seng marah sekali dan dengan nekat dia menubruk ke depan, hendak mencekik datuk itu. Akan tetapi, Heksim Lomo menggerakkan kakinya menyambut. Duk ujung kaki datuk itu mengenai ulu hati Pau Sian Seng dan tubuh tinggi kurus itu pun terjengkang, terbanting dan tewas seketika, mulutnya mengeluarkan darah, matanya terbelalak. Dia mati dalam penasaran. Agaknya Heksim Lomo masih ingin membela diri dengan sikapnya itu kepada para pembantunya. Orang ini memang harus dibunuh, kalau tidak, tentu dia akan membocorkan rahasia ini, akan memberitahu bahwa Leong Chu sudah berada padaku dan kalau demikian, celaka. Tentu semua orang dari dunia persilatan akan mencoba merampasnya dan kita menghadapi lawan yang banyak sekali dan lihai pula. Beritahu kepada Hek Wan, kalau dia sudah selesai dengan gadis itu, agar dibunuhnya pula. Buang mayat mereka ke dalam jurang agar tidak ada yang dapat mengikuti jejak mereka. Heksim Lomo membubarkan persidangan dan dia membawa Leong Chu yang selalu didekapnya itu ke kamarnya setelah memesan kepada Yaoban bahwa besok pagi dia bersama Yaoban akan berkunjung kepada ahli pembuat pedang itu. Para pembantu kini menyambar gadis panggilan yang menjadi pilihan hati mereka tadi dan membawanya ke kamar masing-masing. Kalau dari kamar-kamar para pembantu ini terdengar suara cekikikan dan senda gurau, di sebuah kamar di belakang terdengar ratap tangis yang memilukan. Ratap tangis di HWA yang dipermainkan oleh tiap pihak Wan yang sadis. Dan menjelang tengah malam, ketika ratap tangis itu akhirnya tidak terdengar lagi, Gadis itu pun telah tak berfernyawa lagi dan mayatnya menyusul mayat ayahnya, dilempar ke dalam jurang yang amat curam, di mana kedua mayat itu akan hancur membusuk tanpa ada yang mengetahuinya. Manusia adalah makhluk tertinggi derajatnya di antara semua makhluk yang hidup di dunia ini, satu-satunya makhluk yang berakal budi, yang dikaruniai otak dan ingatan sehingga dapat berpikir, mempunyai pengertian dan dapat membedakan antara baik dan buruk. Akan tetapi, sekali manusia menjadi hamba nafsu, bukan sebaliknya menguasai nafsu, maka dia menjadi makhluk yang sebuas-buasnya dan sekejam-kejamnya. Binatang yang kita sebut bagaimana buas pun, selalu mendasarkan semua perbuatannya pada kebutuhan hidup. Binatang hari mau menerkam kelinci dan dimakannya, nampaknya memang buas dan kejam, akan tetapi sesungguhnya perbuatannya itu sama sekali tidak mengandung kejahatan, melainkan karena kebutuhan hidupnya, tuntutan perutnya. Binatang melakukan hubungan kelamin karena kebutuhan perkembang biakan, tuntutan naluri seksualnya. Akan tetapi manusia yang menjadi hamba nafsunya sendiri, diamakan demi memuaskan nafsu aluamahnya, ingin mencari kesenangan melalui makan, seolah-olah makan itu bukan suatu kebutuhan hidup, melainkan kebutuhan kenikmatan yang membuatnya menjadi loba, tamak dan mau melakukan kejahatan apapun demi tercapainya pengejaran kesenangan melalui makan dan apa saja. Juga seorang yang diperhamba nafsunya sendiri akan mengejar kesenangan melalui seks, dan dia dapat melakukan kejahatan dan kekejaman yang luar biasa demi pemuasan nafsunya itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Heksim Lomo sudah mengajak pembantu utamanya nomor satu, yaitu Tok Gan Leong Yaoban untuk pergi berkunjung ke rumah kakek Tio Wee Hon, ahli pembuat pedang yang tinggal di Dusun Giho Chung di kaki pegunungan Funiusan. Orang akan merasa heran kalau melihat keadaan rumah tinggal Tio Wee Hon ini. Dia seorang ahli pembuat pedang yang kenamaan, bukan hanya pedang biasa seperti yang dapat dibeli di pasar, melainkan pedang buatannya selalu merupakan senjata pilihan, bahkan banyak sudah pedang-pedang pusaka dari bahan-bahan yang aneh-aneh dan langka dibuat oleh kedua tangannya yang ahli. Orang dengan keahlian seperti dia ini sesungguhnya akan mudah saja menjadi kaya raya. Bahkan pernah dia ditawari kedudukan di kota raja oleh istana, namun dia menolaknya. Dan dia tidak menghargai keahliannya dengan harta benda. Dia seorang seniman sejati yang melakukan pekerjaan membuat pedang itu sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang membahagiakan hatinya, tiada bedanya dengan para seniman lain, seniman sejati yang menganggap pekerjaan seninya itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya, merupakan sumber kebahagiaannya. Dia hanya berdua dengan istrinya yang berusia 40 tahun lebih, jauh lebih muda dari Tio Wee Han yang sudah berusia 70 tahun. Di dalam sebuah rumah kecil sederhana sekali, Tio Wee Han tinggal berdua saja tanpa pembantu dengan istrinya. Rumah itu hanya mempunyai tiga ruangan, ruangan depan yang menjadi ruang tamu, lalu kamar tempat tidur mereka, dan di belakang adalah dapur yang besar, tempat istrinya masak dan tempat dia bekerja membuat pedang dan senjata lainnya, merupakan bengkel tempat dia bekerja. Tio Wee Han tidak pernah membuat pedang atau pisau yang biasa dijual di pasar. Setelah tua ini, dia hanya bekerja kalau ada pesanan, dan pesanan itu haruslah pesanan pembuatan senjata yang istimewa. Pemesannya harus menyediakan bahan yang baik, bajak pilihan, dan harus memperlihatkan kemampuan memainkan senjata yang dipesan itu dengan lebih dulu mendemonstrasikannya di depan Tio Wee Han. Kalau tidak begini, dia tidak akan mau membuatkannya. Dan biarpun dia sendiri belum pernah memperlihatkan kepandainya, namun semua orang Kang Ou menduga bahwa kakek ahli pembuat pedang ini tentu memiliki ilmu kepandain silat tinggi. Hal terbukti karena dia dapat mengetahui apakah benar pemesannya patut memegang senjata yang dipesannya, sesuai dengan kepandainya. Gi Ho Chung boleh jadi hanya sebuah dusun yang kecil sekali di kaki Funi Yusan, sebuah dusun yang tidak ada artinya dengan penduduk hanya beberapa puluh rumah yang kesemuanya adalah petani-petani sederhana. Namun bagi dunia Kang Ou, dusun ini amat terkenal dan nama Tio Wee Han dikenal oleh semua tokoh Kang Ou, bahkan dia dihormati dan disuka oleh semua golongan karena Tio Wee Han tidak pernah membeda-bedakan golongan. Bagi dia, tidak peduli orang dari golongan apa, yang datang kepadanya akan dilayani asal memenuhi syaratnya, yaitu pertama, harus membawa bahan yang benar-benar pilihan, dan kedua, harus mampu memperlihatkan kepandainya yang sesuai untuk mempergunakan senjata ampuh buatannya. Tanpa adanya dua syarat ini, biar diancam dan dibujuk bagaimanapun, dijanjikan upah besar berapapun, atau diancam akan dibunuh sekalipun, jangan harap dapat memaksanya bekerja. Soal biaya pembuatan pedang, dia tidak pernah membicarakan dan hal itu terserah kepada pembesan, bahkan tidak diberi sekalipun dia tidak akan menagih. Memang Tio Wee Han seorang seniman yang aneh. Akan tetapi, sungguh diluar dugaan semua orang karena dia tidak pernah memperlihatkannya, dia hidup berbahagia di samping istrinya karena ada pertalian kasih sayang besar antara mereka. Agaknya inilah yang menjadi rahasia besar kehidupan Tio Wee Han. Cinta kasih yang amat mendalam yang didapatkannya dari istrinya membuat dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Dalam kehidupan sederhana sekalipun dia merasa berbahagia di samping istrinya. Betapa menyedihkan kalau dilihat kenyataan bahwa jarang ada pasangan suami istri seperti Tio Wee Han ini. Dia dan istrinya tidak mempunyai anak, selisih usia mereka hampir 30 tahun, keadaan hidup mereka pun sederhana, hidup di dusun pegunungan yang sunyi, namun mereka dapat hidup berbahagia karena ada ikatan tali kasih sayang besar di antara mereka. Bukan ikatan nafsu. Ikatan nafsu akan luntur dan tak meninggalkan bekas kalau nafsu itu sendiri sudah melemah. Dalam usia yang semakin tua, tentu saja nafsu tidak lagi memegang peran besar dan kalau cinta yang ada antara suami istri hanya cinta nafsu, maka cinta itu akan hambar dan bahkan lenyap kalau mereka sudah menjadi tua. Betapa banyak dapat dilihat keadaan hubungan suami istri seperti ini. Kehilangan kemesraan, kalaupun ada kemesraan itu dibuat-buat, bukan timbul dari hati yang mencinta dan menyayang. Bahkan tidak jarang timbul pertikaian, kejemuan yang membuat kedua suami istri seringkali bertengkar dan saling merasa betapa kehadiran kawan hidup hanya merupakan gangguan yang menjengkelkan. Ini adalah karena ketidakadanya kasih sayang yang mendalam. Kalau ada kasih sayang antara manusia, cahaya cinta kasih dalam dada, maka tentu perasaan kasih sayang itu pertama-pertama terasa kepada orang lain yang paling dekat dengan dirinya, suami atau istri, anak-anak dan keluarga. Dan mengapakah tidak ada kasih sayang ini? Mengapa tidak ada cinta kasih di dalam hati? Cinta kasih bukanlah perasaan dari seseorang kepada orang lain tertentu. Itu adalah cinta nafsu, tertarik oleh sesuatu yang dianggap indah dan menyenangkan. Cinta kasih tidak mengenal subjek, cinta kasih adalah sinar Tuhan yang menerangi batin. Cinta kasih ini tidak nampak selama diri dikuasai oleh si aku. Begitu si aku ini merajalela dalam batin, maka kasih sayang pun, cinta kasih yang murni itu pun tidak ada, yang ada hanyalah cinta nafsu karena cinta nafsu ini menyenangkan diri pribadi. Mari kita periksa diri sendiri, menjenguk isi hati dan pikiran, dan kita akan melihat kenyataan itu. Tidak ada gunanya mencari cinta kasih yang tidak nampak di dalam batin. Cinta kasih tidak pernah lenyap, selalu ada. Yang penting melihat ke akuan diri yang demikian besar dan berkuasa. Begitu si aku berhenti berkuasa, maka cinta kasih akan nampak bersinar terang. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Sesungguhnya kitalah yang pergi menjauhkan diri dan meninggalkannya. Pementingan diri karena si aku yang merajalela dalam batin, membuat mati batin kita buta dan tidak melihat Tuhan. Lenyapnya si aku akan membuka matu kita dan menyadarkan bahwa Tuhan selalu ada pada diri kita, sedetik pun tak pernah meninggalkan kita. Ketika Heksim Lomo dan Tok Gan Leong Yau Ban tiba di depan pondok sederhana tempat tinggal Tio I Hon, mereka melihat bahwa di pekarangan itu terdapat 13 orang yang melihat pakaian, keadaan diri dan sikap mereka, sudah diketahui bahwa mereka itu adalah orang-orang kengow yang kasar dan biasa memergunakan kekerasan. Sambil berbisik Tok Gan Leong Yau Ban memberi tahu kepada Heksim Lomo yang tidak mengenal mereka, bahwa 13 orang itu adalah Woi Ho Cap Saka Woi, 13 setan dari sungai Woi, yang berkedudukan di sekitar kota Sian di Provinsi Sensi. Sungai Woi adalah sebatang sungai yang menjadi anak sungai dari Sungai Kuning, dan nama 13 setan ini terkenal sekali di seluruh wilayah itu, bahkan di seluruh Provinsi Sensi. Mereka adalah tokoh-tokoh sesat yang mengepalai seluruh kaum bajak sungai dan perampok. Dan mereka belum menyatakan taklu kepada kekuasaan Heksim Lomo, maka kini Datuk ini bersama pembantu utamanya memandang ke arah mereka dengan alis berkerut. 13 orang itu ditemui oleh tuan rumah di pekarangan depan karena ruangan tamunya tidak cukup lebar untuk menerima 13 orang tamu itu, atau setidaknya, Tio Wee Hon merasa enggan menerima 13 orang yang kasar itu di dalam ruangan itu. Kakek Tio Wee Hon itu nampak tenang sekali menghadapi mereka. Seorang kakek berusia 70 tahun, rambutnya sudah putih semua, akan tetapi mukanya bersih tidak memelihara kumis atau jenggot. Sinar matanya lembut namun kadang mencorong penuh wibawa dan mulutnya terhias senyuman penuh kesabaran ketika dia berhadapan dengan 13 orang jagoan itu. Sudah ku katakan, aku hanya mau membuatkan pedang dengan dua syarat utama, yaitu pertama pemesan harus membawa bahan yang pilihan, dan kedua pemesan harus dapat membuktikan bahwa dia pantas memiliki senjata yang baik buatanku. Kalian hanya datang membawa bahan yang baik untuk sebuah golok saja, dan tidak mungkin aku membuatkan 13 batang golok dari bahan yang hanya untuk sebatang saja itu. Bahan yang lain ini tidak baik dan aku tidak mau membuat golok dari bahan ini. Nah, kalian tinggal pilih. Ku buatkan sebatang golok setelah pemesannya memperlihatkan ilmu goloknya, atau kalian boleh bawa pergi lagi saja dan menyuruh orang lain membuatkannya. Kata-kata itu teratur dan halus, namun juga mengandung ketegasan dan wibawa yang tidak dapat dibengkokkan lagi. 13 orang itu rata-rata bertubuh besar dan kuat, sikap mereka kasar dan pakaian mereka dari kain yang tebal dan kuat, nampak kotor karena agaknya mereka jarang bertukar pakaian. Namun ini bukan berarti bahwa mereka miskin. Sebaliknya, WI Ho Kapsaka WI adalah sekumpulan tokoh sesat yang sudah berhasil mengepalai semua bajak dan perampok yang selalu memberi bagian hasil kepada mereka. Kalau mereka kini berpakaian kotor adalah karena mereka sedang melakukan perjalanan jauh dan tidak membawa ganti pakaian. Mereka terkenal sekali dengan Capsaka WI Tin, barisan 13 putan, dan dengan golok di tangan, mereka merupakan lawan ampuh. Walaupun kalau maju seorang demi seorang, mereka tidaklah sehebat kalau membentuk Capsaka WI Tin. Seorang di antara 13 jagoan itu, yang menjadi pemimpin mereka bernama Kuati, tubuhnya juga tinggi besar, dengan perut gendut sekali, mukanya bopeng dan hitam. Mendengar ucapan Cuan rumah, dia melangkah maju, lalu menghardik. Tio Ihan, tidak tahukah hengkah siapa yang kau hadapi ini? Kami adalah WI Ho Kapsaka WI, dan kami tidak biasa dibantah orang. Kami datang dengan baik, memesan 13 betang golok dan kami juga tidak minta gratis, melainkan mau membayar berapa saja biaya pembuatan 13 betang golok itu. Jangan engkau menolak, karena penolakanmu sama dengan penghinaan dan siapa berani menghina WI Ho Kapsaka WI, akan mampus dengan tubuh hancur lebur di cacah golok kami. Tio Ihan masih tetap tenang dan memandang kepada kepala gerombolan itu dengan matanya yang halus namun berwibawa. Seorang manusia harus memiliki pendirian, kalau tidak dia hanya akan menjadi seorang pengecut yang munafik. Syarat-syaratku itu sudah ku pakai selama puluhan tahun dan akan ku pertahankan sampai mati. To'ako, kakak, pukul saja orang keras kepala ini, baru tidak akan menurut perintah kita. Beberapa orang anggauta gerombolan itu berkata dengan marah kepada kuati dan si gendut ini pun sudah marah sekali. Semua perampok dan bajak sungai di sepanjang sungai WI Ho, siap untuk melakukan setiap perintahnya, dan kakek lemah ini berani membantah. Engkau memang minta dihajar baru taat bentaknya dan dia pun menggerakkan tangan kanan menampar ke arah muka kakek itu sekedar untuk menakut-nakuti dan memaksanya agar mentaati perintahnya. Akan tetapi, tangannya menampar tempat kosong karena dengan gerakan halus namun tepat sekali, kakek Tio Ihan sudah mundur selangkah dan tamparan itu pun hanya lewat di depan mukanya. Melihat pukulannya luput karena dihilangkan orang, kuati yang tidak biasa dibantah dan dilawan ini menjadi semakin marah dan penasaran. Engkau berani melawan aku, ya bentaknya dengan sikap ingin benar dan menang sendiri. Nah, rasakan ini diakini menyerang dengan pukulan bertubi, dengan gerakan silat, bukan sekedar menampar seperti tadi. Akan tetapi, alangkah rannya tiga belas orang jagoan itu ketika melihat kakek itu hanya menggeser kaki dan melangkah ke sana-sini dan semua pukulan kuati hanya mengenai tempat kosong saja. Pada saat itu, dari dalam pondok muncul seorang wanita. Usianya 40 tahun lebih tetapi ia masih nampak cantik dan tubuhnya masih padat dan ramping, pakaian ayah sederhana namun rapi, juga rambutnya yang masih hitam itu tersisi rapi. Seorang wanita yang anggun. Begitu ia keluar dan melihat kakek Tio diserang orang, ia pun cepat maju dan menghadang di tengah. Kuati tertegun melihat munculnya seorang wanita dan biarpun dia penasaran sekali melihat serangannya tidak pernah mengenai sasaran, dia menahan diri dan memandang wanita itu dengan alis berkerut. Engkah siapa berani menghalangiku? Dengan sikap seperti melindungi kakek itu, ia berkata, Aku adalah istrinya. Kalian ini orang-orang sungguh tidak tahu malu sama sekali. Bukankah kalian ini tamu-tamu yang tidak diundang? Mengapa sikap kalian bukan seperti tamu melainkan seperti perampok saja, hendak memaksakan kehendak sendiri? Tamu yang sopan semestinya memenuhi peraturan tuan rumah. Setelah mendengar ucapan itu dan tahu bahwa dia berhadapan dengan nyonya rumah, kuati menyeringai dan dia menoleh kepada kawan-kawannya. Kawan-kawan, kalau kita paksa si tua sampai mati, kita tidak akan berhasil memiliki golok pusaka yang ampuh. Si tua itu keras kepala, aku mempunyai akal untuk memaksanya tanpa membunuhnya. Dua belas orang kawannya tertawa-tawa dan seorang di antara mereka bahkan berkata, Benar, tangkap saja istrinya, biarkan aku yang akan menemaninya. Hehehe, ia masih manis dan bah nol, hehehe. Kuati yang menjadi kepala dari Capsa KWI, bukan orang yang suka menggoda wanita, maka mendengar ini, dia tertawa. Memang maksudnya untuk menangkap istri Tio Wihon dan menjadikannya sebagai sandra agar kakek itu terpaksa memenuhi permintaan mereka membuatkan 13 batang golok. Baiklah, kau tangkap wanita itu katanya kepada kawan yang bicara tadi. Orang itu matanya besar sekali, hidungnya pesek dan mulutnya lebar dengan bibir tebal, juga mukanya hitam dan kasar. Mendengar ucapan toakonya, dia tersenyum menyeringai dan melangkah maju, tubuhnya yang tinggi besar itu menyeramkan, langkahnya seperti langkah seekor binatang buas. Hehehe, nyonya manis, mari ikut denganku sementara suamimu membuatkan golok untuk kami, berbareng dengan habisnya kata-kata itu, kedua lengannya sudah menyambar dari kanan kiri hendak menangkap kedua pundak istri Tiowi Han. Anehnya, Tiowi Han yang dari elakan-elakannya tadi jelas menunjukkan bahwa dia seorang yang memiliki kepandayan silat, kini melihat istrinya diserang orang, bersikap dam saja dan menonton dengan tenang. Wu'ut. Wu'ut sambaran kedua tangan yang berlengan panjang dan besar itu lewat dan sama sekali tidak menyentuh pundaknya-nya Tiowi Han yang sudah menggeser kaki dengan gerakan indah dan ringan sekali. Si penyerang yang tadinya bermaksud menangkap dan merangkul nyonya itu, menjadi penasaran dan kini, sambil mengeluarkan suara gerangan seperti seekor binatang buas kedua tangannya mencengkeram dengan tubrukan, yang kanan mencengkeram leher, yang kiri mencengkeram ke arah dada. Serangan yang berbahaya dan juga kurang ajar. Wanita itu bersikap tenang, akan tetapi secepat kilat kedua kakinya secara beruntun menyambar ke depan, menyambut tubuh penyerangnya dan ujung sepatu kedua kakinya lebih dulu mengenai tubuh lawan sebelum kedua tangan yang mencengkeram itu tiba. Duk. Des ujung sepatu kirinya itu menyentuh sambungan lutut kaki kanan, sedangkan ujung sepatu kanan dengan kerasnya menghantam ulu hati ketika tubuh tinggi besar itu agak membungkuk karena lututnya tertendang. Tak dapat dihindarkan lagi, tubuh tinggi besar itu terjengkang dan roboh terbanting. Kurang ajar bentak orang kedua yang kepalanya besar sekali. Melihat kawannya roboh, dia sudah menerjang ke depan, akan tetapi dia dihadapi Tio Wee Han sendiri yang sudah menghadang dan melindungi istrinya. Karena marah, si kepala besar ini lalu memukul ke arah kakek itu dengan kerasnya. Kepalan tangan sebesar kepala orang itu menonjok ke arah dada Tio Wee Han. Akan tetapi, kakek itu hanya miringkan tubuh dan ketika pukulan itu lewat, dia menampar dengan tangan miring ke arah leher samping lawannya. Pergilah bentaknya lirih dan orang pun terjungkal karena lehernya terkena bacokan tangan miring yang membuat napasnya sesak dan kepalanya pening. Melihat betapa suami istri itu ternyata liai, kuati terkejut dan marah sekali. Dia mengeluarkan bentakan sebagai aba-aba dan menyusul ini, nampak sinar berkilauan dan terdengar suara berdesing ketika semua orang itu telah mencabut gelok besar mereka dari punggung. Juga mereka berdua yang tadi telah roboh, kini bangkit sambil mencabut gelok. Suami istri itu dikepung oleh 13 orang Neho Capsa KWI yang sudah membentuk barisan Capsa KWI tin dengan golok besar di tangan.